oke baik kita mulai praktikumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke pekan ke 5 praktikumnya tentang aplikasi jaringan jadi apa saja macam-macam aplikasi jaringan yang bisa kita pakai untuk bisa untuk mengecek koneksi untuk mengkonfigurasi dan monitoring jaringan oke yang pertama untuk mengecek koneksi yaitu yang paling dasar adalah ping ini untuk mengecek koneksi ke suatu host jadi misalnya di kantor internet di laptop sedang bermasalah kita coba dulu ping ke lokal jadi ke komputer yang dalam satu kantor kalau yang ping ke lokalnya bermasalah berarti masalahnya ada di lokal ya mungkin ada kabel yang putus atau koneksinya yang kabelnya yang tercabut itu bisa dicek di lokal dulu kemudian kalau di lokal oke berarti tinggal ping ke luar keluar dari rumah atau dari kantor misalnya ke server paling gampang google ping google.com kalau gak bisa berarti masalahnya ada di ISP internet provider nya oke untuk ping ini memakai protokol ICMP di layar tiga jadi layar tiga ada IP kemudian ada protokol ICMP untuk membantu protokol IP jadi ICMP ini untuk debug nya terus jenis request nya adalah ini echo request ping kemudian dari penerima dia akan membalas dengan echo reply ini pong jadi ping pong jadi nanti waktunya adalah round trip time dua kali dari sumber ke tujuan terus dari tujuan membalas ke sumber nah ini bisa dipakai untuk memberikan gambaran awal letak masalahnya ada di mana apakah di lokal bisa lokal di dalam satu departemen misalnya kemudian bisa juga lokal di dalam satu universitas atau memang masalahnya ada di luar oke untuk sintaks nya ini langsung di perintah di comment line di windows juga ada nih ping kemudian nama host nya bisa langsung alamat IP bisa dengan nama host nah kalau pakai nama host nanti dari komputer akan dns dulu jadi untuk mengubah dari nama host ke alamat IP tapi udah di include ke ping ini oke kita coba untuk mencobanya bisa di komputer masing-masing di windows ada bisa juga di server disini saya pakai contohnya di server R1 silakan login dengan name dan password masing-masing oke pertama ping jadi ping kemudian nama host nya misalnya google.com nah ini kalau di linux itu ping nya forever kita kirim sinyal interrupt kontrol c oke disini google.com koneksinya oke dari mana kita tahu koneksinya oke ini sekuen nya nih kalau sekuen nya berurut berarti gak ada paket yang hilang 1,2,3,4 oke semua kemudian ini adalah alamat IP google.com ini hasil dari query DNS kemudian yang dikirim adalah ping nya 64 bytes ke alamat IP tersebut lalu ini sekuen nya ping pertama 2,3,4 dan seterusnya nah TTL ini time to leave jadi paket nya diberikan waktu berapa kali dia bisa lompat antar router jadi tiap lompat router atau tiap dia memasuki jaringan yang baru kan router kan menghubungkan antar jaringan itu nilai TTL akan berkurang 1 jadi lompat lompat sampai dia 106 maka dia paket nya akan dibuang nah router yang menerima paket tersebut yang TTL nya habis nanti akan mengabari dari sumbernya tadi sudah sampai sini tapi TTL nya habis itu fungsi dari protokol ICMP jadi yang IP fokus untuk mengantarkan paket dari host ke host kemudian untuk debug nya kalau ada masalah itu tugasnya ICMP protokol ICMP keduanya di layer 3 lalu time ini RTT nya round trip time waktu bolak balik 17 milisecond nah ini kenapa bisa pendek kemarin kan kita hitung jarak dari kan google ada di California misalnya sekarang di Bogor ke California itu kalau dihitung kecepatan cahaya bolak-balik gak mungkin nih sampai 17 milisecond harusnya lebih ratusan milisecond nah ini bisa seperti ini mungkin karena google punya presence punya point of presence atau pop di lokasi yang dekat dengan Indonesia mungkin dia punya server di Singapura jadi yang melayani request dari pelanggan Indonesia itu server dari Singapura ya mungkin seperti itu oke kemudian disini statistiknya ada 4 paket yang dikirim 4 paket diterima berarti paket lossnya 0% kemudian ini waktu totalnya untuk disini tiap 1 detik dia mengirim 1 kali ping jadi kita kirim 4 paket totalnya 3 detik kalau kita kirim 5 paket ya totalnya 4 detik yang detik pertama ini kan langsung ngirim jadi gak ada delay delaynya berarti totalnya 3 detik kemudian ini rataan ini minimum run trip time ini rtt minimum rataan kemudian maksimum kemudian deviasinya oke oke kita coba yang servernya benar-benar di US kemarin saya nyoba Amazon nah ini udah waktunya udah make sense nih kalau Amazon sekitar 250 milisecond 1 per 4 detik bolak-balik jadi dia servernya benar-benar dari US nih S3 console US nah itu jadi Amazon juga punya point of presence yang banyak dia punya server di US kemudian di Singapura juga ada tapi untuk yang server utamanya amazon.com itu di serve-nya dari server dari US ini kalau amazon.sg itu mungkin beda silahkan dicoba oke itu yang ping kalau dari komputer lokal itu lebih cepat lagi misalnya saya ping ipb.ac.id ini kan saya lagi di kampus nah 1 milisecond 2 milisecond baik itu untuk ping kemudian lanjut ke traceroute nah untuk traceroute ini dia akan nge-trace router mana saja yang sudah dilewati dari paket yang kita kirim caranya bagaimana yaitu dengan mengirim paket di set ttl-nya yang pertama ttl-nya 1 berarti dia cuma bisa lompat sekali terus dia router yang kebagian ttl-nya habis dia akan mengabari ke sumber tadi paketnya sampai sini ttl-nya habis dah terus ttl-nya di set 2 nanti dia bisa lompat 2 kali paketnya terus ttl-nya di set 3 dan seterusnya sampai ya sampai ke tujuan jadi kayak looping dari ttl-nya 1 2 3 dan seterusnya loopingnya berhenti kalau paketnya sudah sampai di tujuan oke itu trace root kita coba di sini trace root kalau di windows itu trace rt kalau gak salah silahkan dicoba misalnya saya mau ke server ipb nah dia lompat 4 kali gitu berarti antara saya di ilkom ke server pusat ipb itu ada 4 jaringan yang harus dilewati nah ini adalah alamat routernya ini ini alamat routernya kemudian dari tiap router dia kirim ping 3 kali jadi trace root itu cara kerjanya adalah mengirim ping dengan ttl yang dimodif ttl nya 1 berarti dia cuma bisa lompat sekali ttl nya 2 ttl nya 3 dan seterusnya terus setiap kirim itu 3 kali jadi nanti ada 3 waktu ini nah ini ya seperti itu kemudian itu yang server lokal kemudian yang server misalnya di luar misalnya google.com nanti bisa lama bisa berapa kali ini dia lompat mungkin ke ISP nya dulu ini ISP nya indosat nah dari indosat baru ke google nya terus yang bintang 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 ini berarti gak ditemukan waktunya atau gimana ya jadi ada yang server yang diset atau router yang diset untuk mengeblok paket ping ada juga server juga bisa diset untuk mengeblok paket ping ya supaya kalau ada yang iseng ngeping banyak itu gak masalah di server nya karena langsung ditolak ya ini mungkin ada firewall nya ditolak tapi tetap sampai ke tujuan setelah dua-dua lompat dua-dua kali nih kemudian apa lagi nih oke oke jalurnya bisa beda ya kalau jalurnya beda berarti nanti tiap lompat dalam satu lompatan itu ada dua server nih nah ini misalnya nih ini yang lompatan pertama nyangkutnya ke 225 ini dua kali terus yang lompatan ketiga nyangkutnya ke ini 240 ya 240 225 ini 254 225 jadi ada dua rute nah nanti dia print semuanya nih dari tiga kali percobaan ini malah ada tiga nih ada tiga rute 226 kemudian 242 kemudian 172 nah seperti itu itu yang trace root oke lalu ARP nah ARP ini untuk menampilkan tabel MAC address ini di layer 2 jadi tiap host yang sudah kita hubungi itu MAC address disimpan disimpan di perangkat ARP gini aja sih jadi kalau mau ke gateway nanti hardware address nya segini langsung dipakai di switch juga nih untuk ARP jadi switch nya bisa tau misalnya kalau mau ke alamat IP misalnya titik 10 itu jalurnya lewat port yang mana jadi langsung satu jalur saja yang dikirim nah tabel ARP ini akan bertambah kalau kita menghubungi misalnya tambah host yang baru sebentar nih saya cek dulu alamat IP nya berapa host name min i 15 misalnya saya ping ke 14 16 nah ini kalau baru pertama kali ping nanti kirim ARP dulu jadi alamat titik 16 itu hardware address nya berapa setelah dapat hardware address nya baru langsung kirim dengan hardware address nip ping dulu terus coba lihat ARP nya nah harusnya nambah nih jadi kalau mau ke alamat IP titik 16 nah nanti langsung dilewatkan ke hardware address gini di switch nya jadi langsung ke tujuan point to point gak usah di broadcast lagi ini untuk yang ARP pertama itu broadcast dulu jadi alamat IP titik 16 itu berapa sih alamat hardware nya jadi nanti yang ngejawab yang titik 16 jawab terus baru setelah itu baru kirim pesan bisa kirim ping kalau belum pernah kenalan ARP dulu misalnya disini belum ada titik 14 terus saya ping nah ini sebenarnya ini ARP dulu nih ARP dulu nah ini gak ada ternyata gak ada ARP nya gagal nah incomplete ini berarti gagal pernah nge-ping tapi gak ada yang ngebales terus berapa yang ada 21 atau gak ada 22 nah 22 ada berarti nanti di ARP nya nambah lagi tabelnya kalau mau ke 22 itu langsung ke port sekian oke itu itu untuk ARP jadi otomatis ini learningnya tiap ada tujuan IP yang baru dia akan meminta hardware address nah kalau sudah punya hardware address bisa langsung kirim cepat di switch nya oke kemudian perintah yang berikutnya adalah host nah host ini untuk mendapatkan alamat IP dari nama domain yang diberikan nah ini untuk DNS nih jadi untuk fungsi protokol DNS di command line itu pakai perintah host tinggal ini host IPB AC ID nah alamatnya berapa sih segini nah ini mungkin nanti beda kalau nyobanya dari luar ini alamat IP private 172 172 titik 16 itu private titik 16 sampai titik 20 terus misalnya yang lain kalau google itu alamat IP nya berapa nah ini mungkin bisa banyak nih google ya gak mungkin server nya cuma satu nah ini jadi google yang ngejawab ada 6 nih 6 ini mungkin bukan server yang beneran juga mungkin itu cuma front end aja load balancer nanti ada server lagi di belakangnya apa lagi jadi informasinya ini alamat IP versi 4 kemudian alamat IP versi 6 kemudian server email yang lain misalnya tadi saya contohkan apa amazon ya ini punya server berapa nih ada 3 server untuk amazon oke silahkan dicoba coba kemudian who is ini untuk melihat informasi registrasi domain jadi misalnya kita pingin iseng nih google itu kantornya ada dimana who is aja who is google.com nanti bisa lengkap adminnya siapa alamat rumah alamat jalan kantornya mana terus ya dan lain-lain nah who is terus nama domainnya nah nih who is google.com nah nama domainnya google.com terus aduh oke ini disensor nih ya nah kadang disensor nih untuk privacy terus dia akan expire google.com nya tanggal segini nah terus ya kayak gitu disensor ini ini kalau adminnya males lupa update domain bisa kalian beli ini google.com nama domainnya terus dijual dengan harga yang mahal ini kalau adminnya lupa registrasi ulang oke terus ini udah disensor nih alamat kontaknya yang ada cuma ini aja negara bagian california negara us emailnya udah disensor oke kita coba yang lain tadi satunya amazon nah ini ada dimana sih amazon servernya nah ini ada di ini yang lumayan lengkap alamat jalannya kemudian nama kota reno kemudian negara bagian atau provinsi nevada terus ini kode pos us nah ini nomor teleponnya nah ini yang masih lengkap nih belum disensor terus apa lagi ipb nah ini udah disensor sini jadi untuk alamat domain .id daftarnya dipandi ini maincom.info kemudian ya ya gitu lah ini dari dia belinya dimana beli domain dimana tapi untuk alamat kontak ipb nya sendiri gak ada disensor oke itu untuk who is jadi kalau penasaran servernya ada dimana lihat aja pakai who is hanya who is apa ini tokopedia .com nah ini di di Jakarta gitu aja sih ini juga ada di sensor oke lanjut endmap nah endmap ini biasanya dipakai untuk mengetahui port mana saja yang terbuka terus bisa juga untuk mengetahui versi versi aplikasi server dan OS yang dipakai nah kalau misalnya servernya jadul aplikasi jadul itu bisa di jebol kalau adminnya males update oke ini contohnya ini di film matrix nih nah pakai endmap contoh aja oke untuk ininya perintahnya endmap network map kemudian nama hostnya bisa juga range IP kita ingin ngecek suatu jaringan dari alamat titik 1 sampai titik 254 itu juga bisa kemudian ada opsi main A ini untuk pengecekan lebih lanjut kita coba misalnya csipb acid nah ini dia install apa aja nih port apa saja yang terbuka ini ada ssh port 22 untuk login remote kemudian ada http dan https yang ini kan server web kemudian ada mysql nah ini agak bahaya untuk membuka mysql 3306 tapi mungkin bisa di filter supaya loginnya dari lokal saja kalau bisa login dari komputer lain ini bisa di brute force juga otak atik password nya usernya root tinggal nebak password nya terus ada port lain 4001 4004 ini mungkin ya port ini untuk aplikasi yang lain gak selalu ini ya ini yang biasanya nih oke terus itu contohnya tadi ada opsi min A ini untuk pengecekan lebih lanjut nih nah tapi agak lama nih nanti ngecek versi OS nya dan versi software oke sambil nunggu ya silahkan latihan nih untuk nama admin tadi gak bisa ya yang sekarang sudah disensor sama pandi dulu ada adminnya siapa ya lupa saya pak pausen terus alamat jalan dan sampai lengkap terus port apa saja ya silahkan dicek pakai endmap kemudian dari situ mengecekkan lebih lanjut jadi kita bisa tahu OS yang dipakai apa versi softwarenya berapa misalnya Apache versi berapa SSR versi berapa nah kalau softwarenya update nya ketinggalan nanti biasanya ada kelemahan nih yang bisa dicari misalnya Apache nah ini tiap versi ada kelemahannya nih tinggal adminnya aja nih admin servernya kalau males gak update itu biasanya masih terbuka celah keamanannya nah skornya makin tinggi makin berbahaya nanti disini ada kelemahannya apa kemudian cara exploit nya bagaimana oke oke ini udah nih yang tadi endmap main A yang ini laporannya yang terbuka adalah tadi SSH kemudian ini versinya open SSH 7.2 kemudian http pakai nginx 1.10 https juga kemudian mysql versi 5.7 apalagi nih yang baru nih terus 4001 ternyata apache httpd mungkin dia pasang ini apa VM virtual machine terus port forward nya ke 4001 oke kemudian disini gak ada info os nya os nya linux pakai apa itu bisa dilihat disini nih misalnya msql versi sekian terus ini ubuntu nih pasti ubuntu 16.04 bisa di invert dari sini versi software nya oke itu yang endmap oke lanjut ke untuk aplikasi yang pertama yang pertama adalah curl ini bisa untuk kemarin kan kita pakai protokol aplikasi langsung pakai netcat atau open ssl ini yang lebih mudah ya relatif lebih mudah pakai curl bisa untuk http ftp smtp dan seterusnya oke ini contohnya curl ini yang contoh-contoh kemarin saya buat versi si url nya kayak gini nah kemarin kan ini redirect 301 move ke yang https nah tinggal ditambahkan https nanti otomatis dia akan menyesuaikan si url nya pakai protokol https nah ini kontennya kemudian bisa juga untuk nah ini masih get nih ini yang kemarin ke api untuk nilai tukar us dollar oke ini keluarannya format json jadi ya langsung aja kan gini sebaris bisa di pretty print biar nge printnya lebih cantik nih pakai jq nah sekarang berapa nih tukar usd ke indonesia nih 1 us sekarang 14.400 rupiah oke itu yang get kemudian yang post url kemudian url nya kemudian untuk datanya pakai opsi data minus minus data strip strip data kemudian ini parameternya nah oke bisa dicoba untuk ngeposting nah kita gak usah menyesuaikan ininya apa kemarin kan ada content length gitu kan ini langsung aja nih langsung diubah terus pesannya juga langsung di ubah nah harusnya masuk di bawah nih eh kalau yang itu di atas ya paling atas urutannya nah ini yang tadi saya posting oke kemudian ftp kalau untuk ftp langsung jadi url kemudian link nya link file atau link directory kalau directory berarti yang di output adalah isi directory nya seperti ini sama kayak apa ya kemarin list list directory terus kalau file yaudah dia akan download filenya untuk menyimpan filenya tinggal pakai redirection di shell tinggal gini simpan ke file release misalnya nah untuk yang crl kalau non interaktif ada ininya keterangan jadi sudah berapa yang terdownload terus nanti waktu totalnya kurang berapa lagi oke kemudian bisa juga untuk smtp ini yang kemarin pakai smtp crl terus silent supaya gak ada tadi untuk statistik download nya kemudian ini alamat server nya pakai protokol smtps mail from dari comdat kemudian penerima recipient lalu ini username password langsung kemudian file yang akan di upload yaitu tubuh dari email nya nah disini upload filenya strip berarti dari standar input nah ini standar input nya dari here docs nih here document jadi panah masuk dua kali kemudian delimiter delimiter baru isi suratnya nah seperti biasa yang tunya bisa kalian letak katik nih bisa di letak katik tapi kalau gmail yang ini akan kelihatan aslinya kalau pakai gmail dan ini coba ini sekalian saya buka email saya jadi saya copy disini enter nah tunggu disini nih harusnya muncul email baru nah langsung terkirim oke tadi mana tadi oke terus yang lain ada scp secure copy dan untuk mentransfer file antar komputer ini sama seperti ssh jadi kalau ssh kan ssh kemudian username kemudian alamat ip tujuan kalau scp scp kemudian sumber jadi sumber file file yang akan di copy kemudian tujuannya lengkap jadi username kemudian add host kemudian titik 2 kemudian lokasi ininya tujuannya ke file mana tujuannya kalau disini berarti home kemudian public html oke ini contohnya lalu selanjutnya rsync ini untuk sinkronisasi jadi sama seperti scp tapi dia lebih pintar jadi sama seperti scp rekursif ini scp bisa rekursif ya sama seperti copy yang biasa nah tapi kalau yang rsync lebih pintar dia cek dulu perbedaan file jadi perbedaan struktur directory dan file dari komputer sumber ke komputer tujuan kemudian kalau ada yang beda yang dikirim hanya yang beda yang bedanya saja jadi gak semuanya di transfer ini untuk sinkronisasi oke apa lagi ya udah itu aja untuk contoh aplikasi untuk transfer lalu untuk monitoring ada netstat yang komen lainnya netstat kayak gini defaultnya dia akan menampilkan semua koneksi TCP UDP kemudian apa lagi unique socket kalau unique socket ini socket antar proses di dalam satu komputer kemudian untuk menampilkan koneksi TCP yang sedang aktif ini kan tadi tampilannya banyak kalau netstat saja untuk menampilkan yang TCP saja pakai main T banyak juga ini karena saya lagi akses yang R1 ini ada state TCP yang kolom terakhir kemudian untuk menampilkan koneksi TCP yang listening jadi koneksi TCP kan ada yang aktif yaitu klien ada yang pasif yaitu server yang listening yang pasif itu server misalnya kita ingin tahu di dalam komputer ini service apa saja yang berjalan itu main T main L apa saja yang sedang berjalan ini portnya ada banyak beberapa dikenali ada SSH ada MySQL ada DNS domain terus 8787 ini RStudio oke kemudian main I untuk interface main S untuk statistik global main R untuk tabel routing ini interface nah interfacenya ada dua ethernet dan localhost ini statistiknya kemudian menampilkan apa lagi tadi statistik setiap protokol TCP IP kemudian yang terakhir adalah tabel routing nah kalau di host ini gampang tabel routing ini cuma dalam satu jaringan dan default gateway default gateway ini kalau alamat tujuan itu berbeda jaringan dengan alamat komputer kita maka akan dilempar ke default gateway alamatnya berapa ini nama host tinggal di konversi gateway gateway itu berapa alamat IP gitu gateway nah ini alamat IP nya 172 18 14 254 oke kemudian untuk monitoring juga ada TCP dump ini harus ada gak ya seperti ini TCP dump kemudian main interface interface yang mana saya pilih interface yang ethernet nomor 1 tapi harus pakai sudo kalau TCP dump sudo nah nanti paket apa saja yang sedang keluar masuk kelihatan semua ini karena di server ya banyak nih oke terus untuk versi GUI nya ada workshop silahkan coba di install digunakan untuk analisis jaringan kalau di linux sama harus sudah kemudian nah disini ada macam-macam interface nya saya pakai wifi berarti wl bla 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 ini wifi atau kalau gak mau pusing pilih yang any aja jadi semua interface oke silahkan di double klik nah ini paket yang sedang berjalan ini sebagian besar ke server R nya yang dia jalan terus dia terus kalau sudah selesai di stop kalau mau capture ulang klik capture lagi ini yang lama saya buang aja kalau mau di save silahkan di save begitu oke kemudian untuk latihan bisa ini contohnya buka salah satu halaman kemudian buka washak untuk capture nah untuk capture supaya yang paket dari RStudio ini gak mengganggu hasil capture ini kan dia tiap saya ngetikin karakter kirim paket ke server nah ini nanti paketnya banyak ini saya keluar dulu kemudian saya contohkan yang capture dengan washak ini di stop dulu udah kemudian nah ini udah nih nanti tinggal di start lagi coba saya cek dulu ini harusnya gak ada paket yang lalu lalang oke ini ya eh ada juga nih dari mail google.com google ngapain di belakang ya tadi saya buka google nah ini ini saya tetap dulu coba capture ulang harusnya udah senyap nih kalau ada lagi berarti ada yang di belakang nih ngirim data oke oke deh sudah lumayan ya oke saya stop jadi langkah-langkahnya adalah untuk capture paket data buka halaman ini jadi nanti di klik atau klik open new tab nanti dia akan ngirim paket ke sini lipdeal.org ini misalnya aja jadi sebelum saya klik ini capture-nya saya nyalakan nih jadi klik capture ini continue without saving dulu terus langsung nih buka ini lipdeal.org udah sampai full terus di stop nah ada tuh sekali capture oke oke gitu jadi buka webshop dulu terus mulai capture kemudian buka link di atas tunggu sampai halamannya kemuat semua kalau sudah selesai di stop capture paketnya supaya gak banyak paket lain yang ke capture oke disini kita amati tadi teorinya kan yang pertama adalah dari browser buka lipdeal.org nah tapi di browser-nya dia belum punya alamat ip-nya maka yang pertama dilakukan adalah kirim paket dns untuk mengetahui hostname alamat ip dari lipdeal.org jadi ini query-nya nih nah isi query-nya apa bisa dilihat di oke query-nya dua yang pertama dia ke localhost titik 53 ini server dns di lokal kalau ada kalau gak ada baru ke nameserver di ipb atau nameserver di isp masing-masing kalau gak disensor di nameserver nya berarti masih bisa biasanya isp akan mencensor situs tertentu di server dns nya di nameserver oke isinya bisa dilihat disini jadi dari layar dua ini frame frame ethernet bisa dilihat ini frame kemudian ini apa layar 3 lanjut aja yang kedua kita lewat layar 3 adalah ip versi 4 nah ini source nya ini destination nya nah source nya dari saya yang titik 137 ini alamat ip laptop kemudian destination ini nameserver server dns dari ipb jadi ini header nya macam macam header nya ada version versi 4 header length 5 5 baris atau 20 bytes dan seterusnya protokol selanjutnya adalah udp nanti layer 4 pakai udp kemudian checksum oke lanjut ke layer 4 dns pakai udp dengan port 53 jadi server dns itu port nya 53 untuk port sumber dari komputer client host itu random nih port nya panjang kemudian checksum biasanya udp gak di verifikasi nih checksum nya lalu yang paling atas adalah layer aplikasi jadi isinya apa standard query question question satu kemudian query nya apa dia nanya libdil.org itu address nya apa dia minta address dengan kelas internet ip versi 4 oke itu query dns kemudian respon nya ini yang dari server dns ipb ini respon nya jadi libdil.org itu alamat nya apa ini jawabannya nih answer nya jadi alamat nya adalah sekian titik 153 nah ini time to leave itu cache nya jangka waktunya 1 jam kalau sudah lewat 1 jam maka dia akan nanya lagi ke server siapa tahu kalau ada update kalau belum 1 jam maka gak usah nanya ke server itu disimpan di cache di cache di os ada yang localhost 53 cache di browser juga menyimpan oke kemudian dns yang berikutnya nih untuk query alamat ip versi 4 kalau a nya 1 itu versi 4 kalau a nya 4 ini ip versi 6 sorry yang a ini ip versi 4 yang aaa ini ip versi 6 gak tahu ini ada responnya gak semua server punya alamat ip versi 6 oke respon kita lihat responnya ada atau enggak di query di query kemudian respon sepertinya tidak ada responnya mana nah sepertinya yang libdeal.rg ini tidak punya alamat ip versi 6 oke itu yang biru dns kalau sudah dapat alamat ip nya baru bisa komunikasi data nah komunikasi datanya tadi kan halaman web berarti pakai http di bawahnya http dia pakai tcp berarti tcp dulu yang handshake ini yang handshake nya nih synchronize gak tahu ini kenapa dua kali ini synchronize kemudian synchronize ack synchronize dari client dari server balas synchronize sekaligus ack dari client ke client kemudian dari client hck lagi ini 3way handshake tcp nah ini 3way handshake oke setelah handshake setelah setup koneksi baru kirim http nah ini http get root http 1 terus ini baru bertukar data jadi yang pertama adalah setup dulu baru bertukar data ini dari client method nya get request nya nah ini dari server responnya adalah 200 oke kemudian kirim html nya kemudian udah situ saja ini gak tahu kenapa dns lagi ini ini harusnya disimpan di cache saya gak tahu kenapa gak tersimpan jadi sekali dia sudah kenal libdeal.rg alamat ip nya dia gak perlu request dns lagi oke kemudian setelah itu get lagi satu halaman web itu gak mungkin html saja ini get css nya dns oke get five icon nya nah terus nya dan seterusnya oke itu untuk yang contohnya jadi dns dulu untuk mendapat alamat ip dari nama domain kemudian kalau sudah tcp handshake karena http pakai tcp berarti handshake dulu di awal kemudian baru bisa bertukar data jadi request response oke itu contoh untuk capture data nah idealnya nih jangan ada koneksi yang lain karena nanti akan masuk ke sini atau kalau tidak bisa seperti itu bisa di filter jadi kita sudah tahu alamat ip servernya yang titik 153 itu bisa kita filter disini karena yang lain yang masuk misalnya ini ini tidak dari 153 ini tidak tahu ini dari mana mungkin dari google lagi oke itu contohnya kemudian untuk monitoring ada yang berbasis web banyak ada kakti mrtg smokeping untuk ping secara periodik terus ada net data yang bawah contoh net data banyak statistik yang bisa ditampilkan oke itu saja untuk praktikumnya materinya apa lagi tugas ini tidak bisa jadi rencananya kalau tahun kemarin itu ke 1113 yang login IPB ini kan pakai http jadi password yang kalian ketikan itu bisa disadap dan bisa diambil tinggal kita tahu saja parameternya apa saja untuk bisa tahu parameternya di di capture pakai washak dari form yang kita ketikan itu yang dikirim itu apa sebenarnya yang di post kalau sudah tahu parameternya kita bisa login otomatis pakai url nah ini yang saya lakukan di server karena kalau mau connect ke internet harus login ke IPB nah itu kalau di server kan tidak mungkin ada tampilannya biasanya server itu headless tidak pakai monitor nah untuk mengakalinya saya pakai url ke 113 untuk login otomatis kalau sudah tahu parameter yang ada di situ di form tersebut nah contoh parameter yang tadi saat url ke form ke post ini kalau ada min-min data berarti tipe methodnya adalah post nah ini parameternya ada nama email dan seterusnya oke itu saja untuk materinya ini ada bonus silahkan dicoba ini ada film nih bonus film star wars silahkan dilihat dalam bentuk teks oke itu saja untuk praktikum pekan ini terima kasih assalamualaikum barakatuh terima kasih terima kasih